Hai masih mancing cari nih Hai emang ngomong-ngomong lupi walaupun kutuk udah diwis yang tak urung wuiz Hai ewe sentenggup lup dimasak pengedulanan tok goreng hai 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 selamat menikmati Sobat semakin hari semakin terkenal saja daerah perbukitan di Kabupaten Pekalongan tak terkecuali desa lebak barang yang mempunyai eksotisme alam yang tak kalah menarik dari Petong Kriono Namun siapa sangka jika desa lebak barang mempunyai sejarah penting dan bagaimana asal-usul nama lebak barang? Yuk kita simak bersama Nama lebak barang artinya sebuah lembah yang banyak tersimpan barang-barang berharga berupa senjata dan barang-barang berharga lainnya pada zaman Mataram Dahulu sekitar tahun 1824, Ki Kertijaya yang merupakan prajurit pangeran di Ponegoro ingin menyelamatkan benda-benda pusaka dari kerajaan Mataram Bersama saudaranya Ki Anggayana, beliau meminta izin mendirikan rumah di sebuah bukit Kemudian disusul menantunya bernama Ki Sabto Parling Ki Sabto Parling ini keturunan bangsawan Mataram dan Majapait Beliau merupakan seorang ahli agama dan ilmu kanuragan Oleh karena itu banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka kepada beliau Tempat tinggal Ki Kertijaya dan Ki Sabto ini disebut dengan Mahameru Yang berasal dari kata Mahama yang berarti tempat yang sering didatangi makhluk Dan warga menjuluki Ki Sabto ini dengan nama Ki Ageng Mahameru Di puncak Mahameru ini terdapat banyak benda-benda pusaka yang dikumpulkan Ki Kertijaya Sehingga warga sekitar yang ikut bermukim di sekitar wilayah itu menyebut puncak Mahameru Dengan istilah kebak barang Dari istilah kebak barang lama-lama menjadi Mahameru lebak barang Sehingga kata-kata itu dijadikan nama desa untuk wilayah tersebut Terima kasih telah menonton!